Hai Soal 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 Sobat Aloha Om-Om kita, Mas Masih anju Om-Om Enggak lah Lah, ini muka begini, tampilan begini, dana-dana begini, Om-Om Saya masih muda Coba, siapakah dia, Mas? Jelas pun pada sobat-sobat Aloha tuh Oke, jadi benar-benar tahu Itu dia, Masa itu ya? Gue merasa hari ini kayak bakal dibully sama kalian Enggak, kita gak sejahat gitu, Mas Satu aja, hari ini cuma sering-sering aja So, jadi Sobat Aloha bintang kamu kita hari ini adalah Gevin Indra Gevin Indra ini adalah master of wine ya? Yes Winery master ya? Atau master of wine? Wine expert Kalau winery beda ya Om ya? Beda, itu winemaker Mas Winemaker yang ada di perkebunan biasanya Oke, jadi Gevin ini adalah wine expert FYI, si wine expert juga Om Gevin ini nipak Gevin ini ataupun Gevin Gira biasanya sih panjarnya cuma Gevin aja ya Mungkin kalau Sobat Aloha yang sudah pernah ngeliat muka seperti ini Sertifikasi untuk kelulusan pariwisata perhotelan di daerah mana? Ini Gitu kan Untuk seminar Wine Level 1, 2, 3 untuk daerah dimana? Ini Orangnya FMB juga lu ya? Yes FMB juga FMB, konsultan untuk daerah mana? Gitu kan Ofer apa segala macem Gini Jadi kita sama salah satu orang yang Penting Wuuu Enggak loh Kalah sama kalian berdua Mak Apa kita masih jalan-jalan Kita sama di Bali Sibuk Ya bentar luar negeri Hmm gak hanya Luar negeri Luar negeri Aduh sibuk gua harus gini 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 Berkerja Kan kayak gitu Padahal sebetulnya gak Kelihatan Anyway Pak Gevin Om Gevin Silahkan memperkenalkan diri Dan sekarang sedang Mengalami kesibukan apa? Pak Kendari sedang bernom di bawah siapa? Silahkan dijelasnya Oke Oke Nama gua Gevin Indra Basically saya Kerja di Jakarta Untuk Art Hotel Corporate Group Dimana Kita kebetulan Banyak proyek-proyek Untuk tahun 2020 Dari 2020 ke 2021 2022 Kita keuturan Banyak akusisi Beberapa properti-properti Yang udah exist Dan akan dipindah Naungan Which is management nya Akan di handle Tama Art Hotel Wuuu Pertama di Bali Baru banyak Iya Baru banyak Feature opportunity ya Berarti banyak ya Feature opportunity Seminyak Nusa Pedida Lalu Umbud juga ada Kayak gitu So basically Lumayan sibuk Yes Alhamdulillah lumayan sibuk Berarti tinggal tunggu Awalnya buat nge-review Properti yang akan dimanage Sama Bapak Gevin Indra ini Siap Kita akan kirim undangannya Langsung Karpet merah Karpet musola Semuanya tergelar Dikirim doang gitu maksudnya karpetnya Iya karpetnya Terlalu cuci Iya Tapi dengan lu sekarang Mergerin banyak dari tempat-tempat nih Bakalan di satu Apa Satu head lah istilahnya Itu membuka Lapangan usaha lagi Nggak buat orang banyak Atau gimana? For sure Kita pasti kan butuh banyak Apa namanya Talent-talent Kalau di Art Hotel itu Unik karena kita ngomongin Kalau staff itu Kita nyebutin artis Artis Jadi kita akan butuh banyak artis-artis Yang akan Kita harap Bisa membawa nama brand kita ini Jadi lebih maju lagi Jelas kita butuh banyak talent-talent yang Ada di luar sana Basically nanti bisa Kirim CV Ke Art Hotel Group Oke Dan kita seleksi lah Tapi kita akan kirim perhotelan ya Iya Nanti pastinya akan ada announcement ya Kalau ada jobs opening Pasti ada announcement Itu mungkin Sobat Aloka Pasti bakalan kita update Iya Bapak ini Is the expert Terus Lu dari mana sih aslinya? Yes Gua aslinya di Jakarta Yes Basically gua lahir di Jakarta 36 tahun yang lalu Ya Gua basically besar di Jakarta Setelah itu gua pindah ke Swiss 6 tahun Sekolah kerja Disana sampai 6 tahun Setelah itu Banyak kan kerjanya dibanding belajarnya Setelah itu gua balik ke Indonesia 2008 Setelah itu gua mulai berkarir di Indonesia Sampai sekarang Oke Jadi dari 2008 sampai 2000 2020 Gua udah pernah abroad lagi atau belum? Gua pernah 2012 Balik ke Perancis Sama Swiss Buat bikin wine Di mana? Sama gua ngambil sertifikasi untuk yang Summer Class Di CIBD CIBD? Enggak, maksudnya Putar ke kiri Ke kiri Kan tadi kiri-kiri Ke kiri Ke kanan Ke kanan Ke kanan Ke kanan Ke kanan Oke, siap Jadi gua sekolah disana Untuk summer Setelah itu gua juga Bercocok tanam disana Which is kayak gua bikin anggur Karena gua juga kan Waktu gua kesana kan lagi Hablu skin time Jadi gua sempet Apa? Ngebantuin untuk bikin wine juga Di Gordo Ada beberapa chateau Yang gua datangin Untuk gua perbantukan Kayak Chateau Riong Chateau Barre Chateau Sisa Seperti itu Jadi Chateau kaya apa? Chateau 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 Kita belum minum tadi kanya Udah kaya minum ya Oh I don't need drinks We crazy Of course Okay Terus Awalnya lu ketertarik Punya rasa ketertarikan Sama wine Apa om? Basically Waktu gue Tinggal di Genev Di 2000 Di Swiss Di 2000 Apa? Gua bikin sana 2002 Hmm Setelah itu gue Kerja di Genev Di 2003 awal Setelah itu gue 2004 Gua kenal sama Bang Henki Belum Bang Henki itu orang Indonesia Yang nikah sama anak juragan lain di sana Oh Kayak gitu Nah karena itulah Waktu dia Awalnya gue gak suka wine Gue gak suka wine sama sekali Sampai Sorry, pertamanya ke Genev itu Internship ya Sebetulnya sih sekolah Di Montre Sebelah itu dari Montre Gua Terus lebih banget ngomongin lah Kalau betul ya Ya harusnya kaya gitu Mau Itu orang kaya gitu Jadi Kan lu bahasa Prajis ya Lagi saya Betiba aja Amtiba Iya lah temen-temen ya Gitu Gua Di Montre Abis itu gua ke Genev Di Genev gua Kerja di situ Basically Sebenarnya gua awalnya main kopi Karena gua sebetulnya Sempet di reserver Sempet jadi balista juga Bantender Oke Nah tiba-tiba Waktu gua dikenalin sama Bang Henki ini Dia bilang Gua lu suka minum wine gak? Gua bilang Gua jarang minum wine Gua pernah minum wine Di sekolahnya gua Abok pertama kali itu Wine tuh Bawain Tapi kita diajarin jadi pemilum ya Mabuk Yes Beda ya pemilum Mabuk betul Nah setelah itu gua Di kerana sama Bang Henki Dia ajak gua ke Apa namanya Ke winery nya dia Punya mertuanya Begitu disitu gua mulai bantuin Kalau lagi summer Kayak gitu Tertarikan sih sedikit Belum banyak Sampai akhirnya ketika gua mendalami sama Bang Henki Dijil hasil lah Seperti penguang ini Pemilihan ini Sampai akhirnya gua Mulai suka disitu Mabuk betul Tempat kerja gua juga ada seller nya Yes Yang awalnya gua cuma ngeliat seller itu Kayak toko biasa Jadi gua jadi punya ketertarikan Jangan gitu mah Gitu kan Jadi akhirnya gua merasa Ini gua mau memperdalami ini Explore gitu Explore lagi lanjut Seperti itu Walaupun gua saat itu sih Nggak berpikir kalo Karirnya akan dikasih itu Hmm Karena kan gua lebih kemanajemen perhotelan kan Iya Nggak bener-bener Fokus ke satu produk Itu minuman Jadi Dari situlah gua akhirnya Diperkenalkan oleh Wan sama Bang Henki Oke Hai Bang Henki Bang Henki Masih di Swiss Bang Bagaimana? Biasanya beliau Is already passed away Oh So Hai Bang Henki Udah udah mantol Resin wine Resin wine So anyway Kalau dari itu Terus Resin wine Oh Nah itu Iya Bang Henki Almarhum Karena dia kenal Itu kandar otak Ya udah Udah dimakam di sana juga Itu intinya Awal muasalnya Gua tahu tentang wine Jadi si Bang Henki Ini yang Salah satu orang yang bener-bener berjaksa Berjaksa Om ya Bener-bener di situ seperti ini sekarang Bener Dan juga Keunikannya kan Kalo kita belajar di sana Secara praktisnya juga kan Kita lebih gampang Karena wine kan lebih murah Lebih murah dan Orang yang mau konsumsi wine Lebih banyak Seperti itu Jadi Terlalu Karena wine terlalu luas Jadinya Kita mau belajar Makin banyak Jadi itu yang gue rasain Waktu gue 2008 Balik ke Indonesia Awalnya gue agak pesimistik Sebetulnya Waktu di awal gue balik ke Indonesia Karena Gue ngerasa Marketnya ada gak sih wine Sedangkan gue demen tuh Orang-orang Jakarta Ata orang Indo Itu kan demennya kan Seperti spirit Seperti koktel Koktel Seperti itu Tiba-tiba tuh Gue balik ke Indonesia Di Jakarta Gue ngeliat Ternyata Emang lagi grow Wine business tuh lagi grow banget Nah itu yang makanya gue Jadi makin seneng lagi Walaupun secara range product Itu masih lebih sedikit Dibanding ada di Eropa Karena dari Eropa kan Dari yang paling Murah Sampai yang super duper mahal Ada Kalau di sini kan range-nya entry levelnya Gak lalu murah banget Seperti ini dari sana Iya Tapi disitu pun juga gue Menggali lebih banyak Produk-produk yang datang ke Indonesia Gue kan Karena gue jadi perhotelan Akhirnya gue di-hire sama Bimplus Atau Panclu 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 company Panclu ini Panclu ini Panclu ini Untuk importir Sama distribusi Untuk wine Tapi mereka juga punya retail Oh oke Jadi company Indonesia Indonesia Dikirin karena ngomong Panclu Dikirin dari luar negeri No Actually Panclu Itu nama brand Dari brand outletnya Sebetulnya Karena mereka punya Importir Mereka punya distribusi Mereka juga punya retail Mereka melihat Gue punya tetanikan di wine Mereka nge-hire gue Gue disana jadi wine trainer Untuk grupnya mereka dulu Setelah itu Gue nge-support Untuk distribusi Jadi gue mengajarin juga wine Jadi gue nyebarin Wahyu Wine tuh So far Wahyu Besat wine gitu ya Wahyu 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 Ya Tapi di gue liat angusiasi cukup besar Iya Gue ngeliat di Indonesia Orang-orangnya pada yang Bisa dibilang sih harus belajar ya Iya Bahkan bisa dibilang harus belajar lebih Daripada yang di luar Itu gue Gue ngerasain banget Karena sekarang Trendnya lucunya adalah Di luar lebih senang spirit Wine nya berkurang Di Indonesia Switch Switch Gue gak bilang spirit berkurang di Indonesia Tapi wine pun juga grow Lomanketnya ada Curiousity orang-orang Masuk anak-anak mudanya juga Iya Karena itu gue juga Suka ngisi Di Kayak ngajar di Trisakti Di Akpanjaya Di Missages Institute di Sulabaya Seperti itu Jadi gue Ya karena kan mereka harus tahu Karena itu kan salah satu Wine itu kan salah satu produk Perhotelan gue Jadi Setelah ini basic knowledge nya aja Basic knowledge nya Kita ajarin Kalau cara minum Kayak gue ingat tuh Waktu pas lagi kerja bareng Dia tiba-tiba dipanggil pemerintahan Terlalu ngehadirin Ajarin apa lu ya Oh iya Oh iya Surat kelas dinas Iya surat kelas dinas Gue bikin seminar Lu ngapain gue bilang Lu bisa bikin seminar Jok Kata dia Iya Tapi itu juga Menjadi salah satu keunikan juga Bahwasannya Karena kita ngeliatnya produknya Ya Kita ngeliat dari alkoholnya Ya Kita ngeliat produknya Bahkan pemerintah pun juga men-support bahwasannya Karena wine menjadi salah satu produk Dan juga punya nilai seni Terutama dari segi ngebuka Dari segi Apa namanya Cara minum Cara menyajikan Nah karena itu Gue juga sering buka seminar Untuk guru-guru SMK Seperti itu Wuuu Jadi waktu itu SMK seluruh Nasional ya Indonesia Yang biasanya dikumpulin di Bali Itu gue harus Menelaki ke mereka Wine itu apa Angguran BN Itu Kayaknya cuma sekedar anggurnya Masih Amir Capon Amir Wine paling mahal Berapa harganya Om? Yang pernah Lu Gini deh Kalau wine paling mahal Pasti banyak banget gitu kan Sekarang Wine paling mahal Yang pernah lu buka Dan lu search Sama orang Itu apa Dan berapa Gitu aja Mak ya Apa yang pernah lu cicip Iya Pasti kan biasanya Ya Kalau wine paling mahal Yang pernah lu buka sendiri Lu search Lu cicip Gitu kan Kalau paling mahal sih Udah pasti Yang komersil tuh kayak 1 Petrus 1 Petrus 1 Petrus 1982, 1984 Itu pernah berserb juga Harga retail itu Di 120 juta sampai 170 juta Satu botol Itu 1 Petrus harga rumah ini yang kepe ya? rumah kepe ya? ya 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 dari kepe aja itu bener ya? 2019, 2019? waktu itu gua buka 19.04 19.04? ooooh sepuluhnya iya apa yang nombor gua ya sebenernya? kalo gua buka kayaknya gua lahir nih gua lahir, gua baru buat link gitu buat link kan? ya lah, nah itu yang itu yang gua sotoknya terus tapi juga ada sotok-motong Roche Shield juga ada yang tahun 19.72 kayak gitu 19.72 itu belum macu? enggak, 19.75 yang gua buka lu hancur sih koknya? eee enggak sih, waktu itu sebetulnya big boss gua yang di 40 dia lagi ada ceremony itu dia minta gua untuk apa-apa, cuman cicipin dong bareng-bareng sama kita oke dia sangat terbuka gua sangat menyukainya maksudnya kayak dia sangat menyelamatkan gua kayak gitu kayak masukin ke winenya itu sendiri makanya nampai koleksi-koleksi dia juga dia kadang suka mikir kita untuk cobain gitu berarti winenya itu makin sulit makin mehong ya? enggak juga eh, kalau kita ngomong tua atau mudanya sebetulnya ada juga yang muda tapi udah mahal tapi kalau kita ngomong-ngurin sih belum tentu ya istilahnya kita juga harus lihat dari kapasitas si anggurnya itu sendiri karena kan berarti kualitas agulis sendiri kualitas agulis sendiri itu bagus apa enggak kalau datang dari tanah yang paling bagus sudah pasti akan menghasilkan kuali yang bagus karena itu kalau disimpan lebih lama biasanya dia akan lebih preserve-nya akan lebih bagus, lebih matang lah nature-nya lebih dapet kayak laki-laki aja gitu kalau disimpan kelamaan kan akhirnya masih nature maksudnya itu enggak bagel kalau itu pak teranggung serbi ya jadi waduh waduh kayak gitu jadi kalau wine sih gua nggak bisa bilang kalau makin tua makin bagus karena semua banyak efeknya banyak faktor utama yang dimana tergantung perencanaan nyimpan ya kan posisinya seperti apa temperatur seperti apa anggurnya datang dari mana winemakernya siapa brandnya apa dan di akhirnya mungkin baru kelihatan keselera ya kembali ujungnya keselera iya gua nggak bisa bilang kalau yang gua suka itu gua mau suka bener itu enaknya di wine karena itu banyak orang yang berpikir kalau wine itu emm apa ya susah ya kan ribet ya complicated lah complicated padahal kalau kita lihat dari segi semua produk semuanya punya obstacle masing-masing tequila juga kalau kita perdalam juga bahkan gampang seperti yang kita pilih betul-betul miski apalagi mau noles seperti itu hmm fiam udah mulai mengulas dimukanya kayak hmm kayak apa itu ya kan kayaknya mulai penasaran kan iya hahaha si wino wino ini hahaha kayaknya muka lu udah mulai penasaran sih iya mulai terbaik sama si wino wino ini nih kayaknya iya mah ya nggak gua tuh bingungnya gini kan orang emang banyak banget yang suka sama wine ya kan orang gua juga nge-win dong nge-win dong gua dulu gua gila segala gua minum kali ya air comelnya juga gua minum cuman gua paling nggak bisa tuh kena wine sama champagne oke oke langsung gua berat gak tuh lah langsung mabuy oke ya kan kan 11 langsung tepan gitu kan emang kalau cium aja lu langsung langsung tidur enggak gua minum kayak si sip belasip terus gua langsung jekot-jekot tuh gua tampungan tau oke enggak tau musim ini minahasa yang murinda gitu kalau yang minahasa murinda enggak kenapa cuman gua tertariknya ke orang-orang pada yang sampe wah wine yang ini wine yang ini gitu kan terus nge-softnya ini dari ini dari itu awal kan minum aja ya hahaha tapi bener gua nggak bisa baru minum 1 sip 2 sip gua jekot dan gua nunggu terus nunggu minta gua champagne wine gua nggak bisa sebetulnya sih yang kalau gua bilang lu gampang pabok atau enggak cuman dua itu lu kasih dua minuman apapun spirit gua hajar dulu itu enggak kenapa-kenapa tapi kalau wine sama champagne goodbye ya karena kalau gua nih ini sih opini gua ya gua nggak bisa bilang ini bener bukan jadi patokan tapi kalau buat gua pribadi kan wine kan kontennya banyak nih which is nggak cuma sekedar anggur yang jus anggur yang di fermentasi tapi kan juga ada konten lain kayak sulfur atau sulfit itu untuk mak, beler, mak atau ak, iya karena untuk ngefilter kan tapi belerang aman belerang lu ambil dari kawak dan keseluruhan ini resumsi penuh-penuh benerang nego, ya betul iya tugasnya kan untuk ngefilter partita-partita kotor wajahnya kan belerang iya iya jadi minum lera ya iya titik san titik san ya tapi ya mungkin itu, kebanyakan orang gampang mabok atau gampang ya kena-kena apa namanya hal-hal yang bikin biasanya nggak kayak gini ya gitu kok gue minum ini kok jadi kayak gini ya itu salah satunya ya bisa jadi konten itu yang kedua juga karena badan lo juga reaksinya kan berbeda-beda terhadap suatu zat kan minuman kan semuanya alkohol tapi kan konten di dalamnya kan zatnya kan juga nggak ada perbedaan, nah dari itulah yang mungkin gue nggak bisa bilang kalau lo better stop ya tapi maybe winenya belum minumnya cocok kalau ada wine yang cocok, karena ada juga yang non-sulfit juga ada seperti itu atau apa bahkan ada wine yang non-alkohol sekarang udah ada wine zero alcohol itu udah ada ya gue mau coba kan, kamu sekarang udah kaga minum alkohol lagi tapi kalau ada yang di sanggur bukan itu loh, oh iya semua nanti enggak, gue apa-apa kan gue buat buah tangan, cuma buah Vita jadi tapi maksudnya adalah wine ini memang diciptakan memang dari anggur anggurnya khusus dibuat wine tapi tidak ada alkoholnya jelas ada proses-proses lain ya yang dibuat ini bukan cuma segera jus anggur yang diperas doang itu disebutnya wine, alkohol nggak dan di fermentasikan juga gitu kan ada proses-proses lain sebenernya kalau fermentasikan itu kan mengubah gula jadi dalam pohon seperti itu, ini nggak jadi gulanya masih ada tapi lu merasakan karakter, harumanya, gitu, terus kayaknya baru tau nih, baru tau nih kayaknya nah, ngomongin itu lu kalau misalnya nih, bukan cuma dikasih satu tester gitu ya terus lu dari nyium baunya, warnanya, apa segala macam lu udah pasti tau kan itu wine apa? kalau dibilang tau, ya gua nggak bisa bilang bodoh udah, apa maksudnya bisa dibilang, udah hatam lah ya karena wine kan berubah-berubah setiap tahun satu brand yang sama, setiap tahun udah pasti si karakternya juga ada perubahan seperti itu karena setiap tahun kan iklim berbeda-beda tahun lalu mungkin Februari, pertengahan udah selesai bujannya tapi tahun ini masih bujannya jadi itu kan berubah dari karakter si Anggurnya maupun si Tanahnya itu sendiri Soil berubah, mau ada berubah, iklim juga bisa berubah dulu kemarin nggak berangin, tahun ini berangin, katanya seperti itu susah ya dulu banjir, sekarang nggak banjir, katanya seperti itu dulu kele, sekarang lebih kele hahaha tapi lu bisa, basically, nebak aja so far sih, ya bisa dibilang 80-90% masih bisa di deskripsi emang itu salah satu keahliannya? iya, karena gua pribadi sebetulnya untuk temen-temen juga yang di rumah kalau seandainya pada mau di masing ngerasain wine itu kayak gimana, ribet banget kayaknya kalau dicium apa, gua harus mulai testing terputar puter-putar gitu sirap ooo, puter-puter, puter terus ya, 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 ya minum-minum sebenernya, buatannya jantel hahaha maka nanti buter-buter, buter-buter, hitmatis hahaha iya, iya, buter-buter, hitmatis ya, maksud gua, kalau gua pribadi, gua ngerasa aroma di wine tuh dari keseharian gua jadi, kayak misalnya gue lagi belanja nih ke Carfood, atau ke supermarket nah gue disitu, gue kan ada sayuran, buah buahan di bawah pun ya banyak banget, nah disitu ada gue ada herbs gitu disitu oh, karena gue cum-cumin satu-satu, ada kasir ya, kan gue tiung oh, gue nggak salah, gue nggak salah nih, buah apa nih? yang gue rasanya enggak jadi, kalau gue pribadi, sangat menyarankan untuk ngebiasain di kehidupan sehari kita itu, kita harus belajar banyak jadi, buah-buahan, bunga-bungaan, sayur-sayuran itu punya aroma yang berbeda kayak gitu, jadi kalau gue pribadi sih, muayanya dari situ dulu karena kan ada beberapa buah yang nggak ada di kita ya, beri-beri, ya kan beri-beri-berian agak susah untuk dia, apa di analisa untuk orang Indonesia iya, itu kan bukan yang common fruit yang kita ada di Indonesia karena dia kan tropis nah, itulah itu menjadi salah satu, apa namanya, challenge juga untuk orang Indonesia, untuk belajar berbenar dengan struktur rumah itu kayak apa karena kalau gue pribadi contohnya, kita ngambil definisi yang sama aja contohnya, kalau kita, nyium bau pandan pasti kita tahu dong, ya kan bau pandan itu kayak apa-apa, tapi kalau di luar negeri kan nggak ada ya pandan, pandan pandan, pandan jika ada pandan, belum bisa gusir pandan apa? eh, pandan oh, pandan kalian tahu kan apa coba? nggak tahu orang-orang nanya nggak ada, pandan kan asli dari Tropical Tropical Leafs kan? Tropical Leafs sebenarnya sih ada, itu nama-nama ini ada biologinya, tapi kalau di sana term pandan itu buat mereka aromanya seperti toast contohnya, gitu, jadi buat mereka toast toast itu apa? yaudah, cuma ini buat toast seperti panin, roti, gitu ada, aromanya seperti itu karena aromanya itu sepertinya mendeskripsikan sesuatu, tapi tidak legit aromanya seperti sepertinya bukan.. padahal buat kita nggak sama sekali nggak ada toast-toastnya gitu kan? iya gimana nih? sepandang, fresh gitu buat kita, kan? nah itu menjadi salah satu keunikan bahwasannya wine itu sebenarnya itu nggak nggak firm which is kayak yang lu bilang itu oh, aromanya seperti ini ya buat-buat, oh misalnya itu iya betul-betul nggak bisa kita ngomongkan gitu makanya banyak yang gua merasa ini juga menjadi salah satu keunikan di Indonesia bahwasannya kalau kita ngomongin wine kadang ada yang keras kepala ada yang terbuka dan gua lebih suka yang tipe terbuka karena kadang ada orang yang berjelas oh nggak harus salah orang banyak harus siap tapi ini gitu kan maksa banget ya? maksa banget, gitu ya kan? ya selama, kalau buat gua selama waktu lu red wine lu puring di gelas gitu lu bilang ini red wine, ya setelah lain rather than waktu red wine lu puter dan itu bilang, oh white wine ini bagus ya wadah kayaknya kan kayaknya salah gitu ya kayaknya salah gitu ya kayaknya salah tuh sama lu kayak gitu nah wine sendiri bisa untuk dimasak ya? ya kan? wine ada yang bisa dimasak ada yang.. untuk apa namanya? untuk marinate untuk marinate untuk marinate bikin saus itu nggak ada karena memang yang banyak diambil sebetulnya adalah red wine ya karena khasiat red wine kan lebih banyak karakternya pun kalau dibanyak di red wine jadi keunikan dari red wine kan didapat dari si kulit anggurnya red wine bisa jadi red itu kan kena kulit anggur yang apa namanya? lutut kena jusnya gitu nah itu banyak khasiat yang ada di situ dan juga banyak manfaat yang bisa digunakan tapi white wine juga bisa gitu artinya lu bisa untuk masak juga bisa red sama white bisa tapi doang lebih banyak orang bikin untuk red-nya gitu red wine-nya itu bisa juga diminum langsung bisa tapi kan kalau kita bilang wine untuk masak itu apa semua red wine bisa dibuat masak? bisa tapi mas akhirnya 120 juta satu botol lebih banyak masak ah sultan oh sultan sultan terus saya juga mau nanya emm si apa namanya itu lupa mau nanya oh ya si wine ini bener nggak sih kan banyak tuh di di google ataupun misalnya di channel-channel apa gitu yang udah mengungkapkan eh katanya juga itu berdasarkan apa sih persepsi ataupun pengetah di confirm oleh dokter iya kalau lu konsum wine itu sekali dalam satu hari satu gelas setiap sore itu bagus untuk jantung bener nggak sih lo? sebetulnya untuk khasiatnya berarti ya khasiatnya ya kalau kita ngomongnya punya jantung itu kan wine itu kan bagus karena banyak apa namanya seperti yang gue bilang tadi red wine milian dulu kan red wine karena banyak manfaat dari red wine sepertinya bagusnya karena kan red wine itu kan apa partikel yang ada di kulitnya itu sendiri itu bisa jadi antioksidan berbaik struktur DNA anti aging dan juga salah satunya untuk jantung karena peredaran dana kita itu sih semua alkohol bagus tapi kan kadar alkoholnya seberapa iya 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 nah kenapa itu karena dokter kadang suka bilang pak disarankan minum satu gelas anggur kecil lah ya satu sloky biasanya iya 35 ml ya sampai 60 ml maksimum itu hanya untuk biar redaraan darah kita biasanya kalau habis minum itu biasanya terbuka lebar memburu darah memburu darahannya itu sebenarnya ini semua alkohol tapi kan nggak semua orang bisa minum spirit yang hard liquor yang 40% ceder itu ntar langsung KO kan ceder bosnya mabok kan orang nampak mabok setiap hari iya tapi kalau wine kan kalau buat gua dikonsumnya dari moderate gitu itu kayak lo minum satu belas pun memang salah satunya faktornya kayak lo lo korban yang gimana kalau lo minum wine lo nggak bisa kayak gitu oh gitu tapi kalau ada juga banyak orang yang memang membutuhkan wine karena memang untuk kumul darah jadi lu lebar jadi darah juga sirkulasi darahnya jadi lebih baik oke mantep ya itu kuning kan tapi di luar itu juga si wine itu akan selalu si keadaan alkoholnya akan selalu lebih jauh di bawah spirit ya iya kalau ada wine yang menggunakan ada alkohol yang tinggi ya kan wine kalau kita bilang keadaan alkohol yang paling kecil kan nyimpulannya dari 5,5% nah maksimumnya itu di 20% nah dimana kalau yang paling rendah itu biasanya dari 3 level wine yang sweet wine bukan bukan berarti sweet karena ada juga yang keadaan alkoholnya itu di 13,5 14 tapi kalau kita bilang alkohol yang paling tinggi adalah di port wine which is di 20% sampai 20,5% itu biasanya enggak pure wine yang dibuat dari anggur which is itu ada penambahan lagi apa namanya penambahan alkohol lain yang sejenis brandy yang dicampurin ke si winenya dan port biasanya bisa jadiin untuk apolitik ya apolitik ya apolitik apolitik itu minuman sebelum minuman pemuka ya karena appetizer tuh makanan cendol iya cendol mah cendol mah cendol bisa cendol mah cendol bisa cendol tapi bisa juga di depan kalau lapar ya kan kalau kekuasaan tuh pakai nasi cendol aja bisa? jangan pakai sebelah hahaha gue tertaruh tapi paling tinggi kadar kadar si wine itu 2 kadar itu di port wine tapi port wine itu enak tuh cewe-cewe biasanya suka karena kalau minum wine kan waduh seri ya seri, port seri, port itu biasanya kan karena alkoholnya tinggi jadi lebih cepat bisa dibilang kadar mabuknya lebih cepat gitu 2 orang-orang yang naiknya yang lebih enak gitu terutama cewe yang lama-lama yang terlalu ribet depannya wife kan banyak susah katanya kalau port tuh masih ada manisnya tapi alkoholnya juga tinggi nah itu yang biasanya favorit untuk untuk cewe-cewe jadi cewe-cewe kalau di nonton port wine gak hati ya hehehe lagi maksudnya katanya untuk nagihnya gitu kan nambah, 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 nambah gitu kan akhirnya nambah, nambah, nambah nambah, nambah nambah juga nombok nambah juga nombok, nombok 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 yang bayarin nambah, nombok nombok nah om GMP selama berkecipung di dunia Wani ya pernah ada gak the best moment yang gak pernah terlupakan kalau boleh di-share sama kita kira-kira apa? kalau yang paling the best bentuknya satu ya? iya yang ada compare-nya yang paling unik itu waktu gue bikin wine di Bordeaux waktu bikin wine di Bordeaux benar-benar yang bisa dibilang gue kerja sama orang-orang hebat di sana terus juga gue apa namanya mulai dari pruning mulai dari betik anggurnya sampai kan gue betik anggur kan ada dua ya ada yang pakai mesin ada yang pakai tangan handpick gitu ya? iya handpick nah itu gue handpick itu gue ngelakuin sendiri terus juga di wine di yang cukup baik itu bagus dan gunasinya terus gue kerja sama orang-orang yang luar biasa itu gue kayak bener-bener berang banget ya iya itu sih udah buat gue waktu ke vineyard tuh udah kayak Disneyland gue gitu wah gila men i mean like gue dateng ke sana langsung gue kayak excited gitu makanya kayak anak ke Lufang ke Indonesia kan nah itu yang membuat gue jadi kayak ya memorablenya adalah ketika gue bener-bener mengikutin proses di tahun 2012 tersebut jadi gue ngerasain kalo waktu ada tangan gue tuh disitu iya satu sisak 2012 gitu itu di Lain Redo ya nah itu-itu paling berkesan buat gue gue setiap hari bangun pagi kalau disana kan bangun pagi kan jam 7-nya mereka kan subuh kayak gelap itu kayak subuh iya masih gelap banget masih gelap banget kita udah terjun ke vineyardnya mulai kerja lah kedinginan lah selama berapa hari kah itu? waktu itu di.. itu sebulan sebulan tapi itu udah ikutin proses blendingnya udah ikutin proses fermentasinya juga gue kan ada beberapa yang udah dikerjain sama mereka ikutin-ikutin seperti itu tapi kalo gue tuh di Bordo kemarin gue moralnya sekitar 6 bulan waktu yang beri 12 ya iya 12 itu 6 bulan juga karena gue disuruh pulang buruan karena ada PR lagi karena kan gue bikin sekolah wine waktu itu buat Bang Blue kayak gitu di Jakarta iya Bang Blue nah itu yang membuat gue sih berkesan gue adalah waktu gue ke Bordo memakai bahagi juga gue berkesan tapi kan kalo disana itu kan gue belum ada excitednya seperti yang gue dapetin sekarang ini iya dia baru memperkenalkan karena sih Bang ini itu pemuka jalan pemuka jalan iya lagi-lagi buka jalan buka jalan nah itu kan tadi the best moment ini the.. ya pasti ada lah gitu kan the worst moment yang kayaknya aduh memalukan gitu kan humiliating lah segala macam di dunia wine kira-kira kalo ada atau ke waktu open court patah atau ke apa segala macam gak tau deh gitu kan kalo itu waktu gue masih kerja tuh yang di move and pick gue move and pick seller gue gak fokus itu karena karena itu gue nyaranin kalo buka wine itu harus fokus karena waktu gue apalagi pulihnya kealaman sendiri kan iya sebenernya i mean like because we are too busy gitu kan waktu disana dan terus gue lagi serving ini couple lagi dinner saking gue busynya gue ke satu station gue buka wine gue buka wine sih waktu buka aman lah ya kan aman pouring apa lah untuk testing iya tapi waktunya ke ceweknya gue kurang fokus jadi waktu gue pouring itu harusnya ke gelas itu ke piring karena gue mata gue ke yang lain karena gue ngecek table yang lain betul ada yang mau minta lagi resen lah gitu pas gue pouring dokter dok wah dia teriak kaget juga waktu gue teriak itu ke piring berat-lat iya plus ada makanannya pula di piring itu yang mau bener kayak keem aduh that's the worst scenario terus lu dapet konsekuensi apa tuh kayak begitu gue gue dia ngomelin sih udah pasti lah iya dong pasti tapi ya saat itu manager gue juga wise enough untuk melihat kalau bosannya saat itu mengganti rame banget tapi kan gak ada yang menggantiin gue saat itu terus gue dibilang yaudah 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 akhirnya kita diterganti dia diterganti rugi untuk laundry and so on makanan malam itu di full free komplemen semuanya ya wah komplemen semuanya wah komplemen semuanya bajunya di laundry kita sih berharapnya dibuka saat itu gak dibuka terus lu nah terus ya kan lu jangan gue kan menjelaskan dari ruangnya itu loh jangan-jangan lu salah puring gara-gara tuh cewek cantik banget sengaja modus itu ada lakinya cumi iya itu loh yaudah semua pengetahuan saya itu tidak mengurungkan niat anda bener bener gitu ya ada sisi modus dari sisi ini tetap tapi itu yang paling ini sih yang paling bad bad scenarionya juga nah halamin ya selebihnya sih kalau kok patah akhirnya ya kita tahulah cara ngulang-ngulang kok patah di tengah iya abis itu why rusak itu ombret tamu diskusi apa-apa argument tamu itu sih berbiasa berdasarkan jam sedang dan pengalaman udah bisa di handle lah ya So far, so good So far, so good Speaking of living abroad Lu kan lama di Prancis ya? Di Swiss Swiss tapi kalau bahasa nasional juga bahasa Ada tiga kan, di Swiss itu ada Swiss German, Swiss Perancis, sama Italy Yaitu, enggak, gua di French part-nya Oke Gua pengen ngomong dikit dong pakai bahasa Perancis Gua sama Denny mah nggak bakal ngerti juga Cuman, let's say, lu explain lain Tapi dalam bahasa Franchos Franchong Bahasa Perancong, oke Ya kayak Satu dua halaman lah gitu Jujur gua udah lama banget Nggak gunain Bahasa Perancis untuk Ininya sendiri ya, wine servingnya Ya gimana? Bonsoir Je m'appelle Kevin, je suis le sommelier Et je voudrais Présenter Le vin Que vous avez déjà Heu 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 Oh Ok For example Ok Heu Je vous présente Chateau Petrus Heu 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 Silah Eh WE 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 Tapi kalo kita ngomongannya we 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 weh 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 hehehe walaupun seperti itu lah tapi seru lah kalo gua sih ngerasa kalo di wine tuh kita belajar kita gak cuma sekedar minum ya kita belajar history kita belajar culture orang kita belajar bahasa orang kan kalo sekarang ya gua maklumin karena Perancis atau bahasa Itali itu bukan bahasa Jerman itu bukan bahasa kita dan bahasa yang mudah untuk dipelajari gitu kan tapi dengan wine ini mau gak mau lo mempush diri lo tuh untuk mau gak mau harus nyemputin produk yang sama ya dengan labelnya terteraknya apa lo juga harus nyemputin bahasa apa bahasa yang sesuai dengan labelnya kan gak mungkin lo ngomong jual kuculek secolak hahaha maksudnya lo mau gak pola kan gak boleh iya no more or less dengan wine juga sama labelnya Itali ya lo harus sedikitnya pronuncinya pasti Itali nah gak bakal susah tapi gua yakin kalo dipelajarin bisa apapun bisa-apapun bisa betul ini mungkin kayak summarize gua perihal wine ya gua tidak terlalu gua bukan pencinta wine gua tidak punya pengetahuan mengenai wine tapi yang gua tau wine itu berkelas minuman berkelas itu sih yang gua tau gitu loh even yang paling murah pun tetep kalo orang nyebut wine it sounds like classy gitu loh sepertinya sih minuman cuma punya kelas gua percaya itu semua minuman itu punya kelasnya masing-masing cuman yang membedain keunikan dari wine adalah dari proses tidak hanya pembuatannya ya bukan hanya pembuatan semua pembuatan juga punya keunikan masing-masing tequila, whisky, gin, rum tapi yang unik adalah ada after servicenya dari si wine itu sendiri karena kan kalo tequila lu buka ya udah paling keunikannya saat ini kan lu gelasnya berbeda pake cutenya berbeda airnya berbeda itu kalo main tuh mulai dari lu buka botolnya pulinginnya sampe cara ngetesnya sampe cara minumnya nah itu punya kelebihan beneran terkata kelebihan adalah lebih banyak di peningin yang lain di peningin yang lain karena i believe like semua minuman punya kategoristik yang keunikan lebih-lebih dalam tapi kalo dibilang yang elegan atau apa-apa ya sebetulnya kembali lagi lu minum apa pun juga semuanya ada ada level yang elegan juga tapi poin sih uniknya disitu bagus terima kasih pak terima kasih lu jadi sobat aloha disamping cerita tentang wine-winean tadi jadi gue pengen sedikit kasih bocoran juga nih kisah lama old memories kita dengan si Ong Gavin ini lah ya jadi kita bertiga pernah kerja bareng di salah satu one of a big company yang ada di Bali juga dekat lama yang pada saat itu kayaknya udah di beberapa kali talk show juga di sekolah gue pernah nge-interview lu gitu ya gue juga pernah nge-interview Ong Gavin itu gue ada banget di waktu itu gue interview pake baju buka botolnya iya lu pake kemeja buka botolnya aku angka banget ya gimana ya buang oh iya pake pendek, kulinting oh iya terus pake colna warna coklat keren kulit skinny kan kita dibagi for me ya terus gue harus adapt pokoknya pake kemeja tiny bunga-bunga aja nah apa body fit gitu ya biasa iya slim fit slim fit slim fit slim fit jadi gue juga pernah nge-interview si Ong Gavin ini dan akhirnya Ong Gavin diterima sebagai GM di salah satu eh di company tersebut jadi kita pernah kerja bareng dan hehehe ada secretnya ma? apa itu? apa itu? gak bukan secret jadi ini merupakan termasuk salah satu hal berat yang gue lakuin waktu itu iya tapi dari situ gue belajar banyak iya jadi pada saat si Ong Gavin menjabat sebagai GM ya sesuatu dan lain hal terjadi gue gak ngerti kenapa atau bos gue bilang can you terminate him? iya 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 cuma di drama cuma di drama terus nah oh ya sudah i will talk to him akhirnya dia ngomong tapi gua kagetnya adalah pada saat dia ngomong dia langsung disuruh cabut hari itu juga beresin barang dan pergi gua pikir kan dia disuruh hand over atau ada dari farewell lah ya bottom blanks 1 with 2 weeks notice lah untuk hand over pekerjaan ke siapa gitu kan ternyata langsung suruh pulang lu ya sorenya kan suruh beres sorenya suruh beres doang, tapi kan overhandle sebetulnya kan lu berapa hari sama lu iya sih, tapi maksudnya lu tidak terhitung sebagai itu kerjaan lu lagi cuman yaudah lu beresin aja tapi lu udah disuruh hari ini terakhir gitu kan iya, karena kan gue waktu itu kan dia juga ngomong kan berapa lama untuk overhandle sebetulnya lu tapi gue bilang, sebetulnya gue cabut hari ini pun bisa, gue bilang cuman overhandle kan tinggal tak topan lu, karena data ini udah gue kasih iya gitu, cuman kadang gue juga ngerasa kalo ya buat apa, gue langan lama disitu karena kalo buat gue, pertama gue anti drama secara aja dia bisa beresin AC iya, menolong mana, inginirnya mana iya, iya, iya tolong, AC gak dingin katanya aja gak, gak sepi sih yang gue pikir awalnya gitu itu, baterai nge-way ada beberapa kendala lah ya kan agak panas juga tuh hari itu tuh kan sebelumnya udah, kayaknya gue bilang sama dia udah, akhirnya gue gak bisa nih I can, I can do business by mood itu intinya, itu yang gue ngomong ke dia langsung sorry gue gak bisa bekerjaan bisnis berdasarkan mood lu iya gitu iya so I better seco tapi iya kita juga kan udah ditanyakan, wah kalo bisa kayak gini kandidatnya siapa selanjutnya Udah gue jelasin juga ke dia Kalau gak salah orang-orang cincang Karena aku mau terus bergerak dengan kerja Iya Gue juga mau develop myself Tapi gue suka tempat itu Iya Gue suka tempat itu Nah, dan selanjutnya adalah setelah akhirnya dia cabut Ternyata gue lah yang disuluh jadi GM Iya Itu gue yang, karena banyak banget yang ngomong di belakang Seolah-olah gue itu yang memang pengen nurunin dulu Ngegeser dulu supaya gue naik jadi GM Tick out Iya, gue gak punya pengetahuan tentang GM Iya, padahal gue gak punya pengetahuan related to GM lah gitu lah ya Maksudnya Oke, gue aja Bahasa Inggrisnya nama-nama jenis bahan-makanan aja gue gak tau Gue suruh gue jadi GM Tepat ya? Tepat ya? Gak, cuman yang pasti lu harus kontrol office, pengeluaran, express, dan lain-lain Oke, kalau gitu gue gak ada masalah Tapi kalau gue suruh gue turun ngurusin yang itu Mana gue gak tau Dan gue kan bukan orang nice person yang di-flur Ah iya papa, ada problem Muka gue kan kayak gorilla Beda sih Kalau gue ngeliat sih skill setnya beda ya Karena kalau GM kan udah menyeruruh kan Iya Jadi kalau GM itu General Iya, kalau boleh jujur Kalau GM kan kalau GM itu kan how you gonna drive the business right? Iya Iya Di permotaran seperti itu How you gonna drive the business? Target kemudian gitu kan In the end result Seperti itu How you gonna do the process between you and your team? Iya Tapi ya kalau di sini mungkin berbeda Iya Itu yang gue liat gak ada kecocokan antara Iya Ada ekspetasi owner yang beda ke GM tersebut Iya Dan gue juga ekspetasi gue juga berbeda ternyata dengan menggunakan yang seperti itu Nah Pelajaran yang baru-baru gue ketik pada saat itu adalah Satu Gak gampang lo berhentiin temen bertemu sendiri ke satu Nah Kedua Untungnya Di luar itu Gue tetap jalan sama dia Makan sama dia Makasih gue nyamarin dia juga Nyamarin Berapa bulan itu kan Selalu udah pasti nyamarin gue Bahkan di luaran Gue konsulnya sama dia Om nih di kantor gini-gini Gue mesti ngapain Gue bingung jadi Gue masih cerah sama dia Iya Jadi Sejak itu Gue yang kayak udah flat banget kalo mau berhentiin orang Sebenernya Enggak, kedepannya ya Jadinya tiap kali tidak kerja atau apa Karena orang yang lain Istilahnya yang gue terpilih yang lain kan Gue ya gak terlalu personally deket atau kayak gimana Yang udah biasa aja Jadi gue Oh yaudah gue cuma jalanin tugas Tapi terberat memang lu sih Om Karena gue deket sama lu masalahnya Enggak Dan setelah di berhentiin Gue tuh disuruh gantiin posisi lu Itu yang bikin berat Ironi Iya betul Ini banget Medusa banget gitu Ternyata ya Oh ini si Mbak Fia Emang ini biar Bergeser Kevin Dia mau jadi GM Dia mau balinya nih Gimana Kamu ya ternyata Hmm Mudah-mudahan balik bawah Mudah-mudahan balik bawah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Itu udah 2017 ya 2017 ya 2017 ya Why Bali Why Bali Pertama Ya gue gak dipungkiri Gue suka culture western Oke Gimana gue juga Apa namanya Sempet tinggal Sempet tinggal di sana Sempet tinggal di sana Pas gue datang kesini Ternyata Multi culture nya juga Sangat kuat ya Di Indonesia ya Di Bali khususnya Jadi lu Gue suka culture western Karena Ya kalau gue bilang gue juga suka Indonesia Of course Tapi maksud gue adalah Gimana lu bersosialisasinya Orang-orang Beda negara Beda culture Beda cara Handlenya Seperti itu Jadi kalau buat gue Bali tuh Penuh mana Itu Banyak libur Banyak libur Banyak libur Sama tekan di balifonia Balifonia Terus sekarang gue selalu ngomong ya Nomor-omor yang dia kata Gue kemana balifonia Asik Keliburan ke Banyak libur Ke teman yang banyak libur Kalaupun lu sekarang udah Keluar kemana-mana Tindak kembali-mana Tetap boleh ke Bali Tetap boleh ke Bali So far sih Tahun kemarin 2019 Gue juga ke Bali Lagi-lagi hampir setahun Setelah itu Karena Purs Karena pandemi Terus balik ke Jakarta Terus sekarang gue juga Project mulai di Push Untuk di Bali Kebetulan juga Projectnya cukup Masih Online Jadi masih inline Sama proyeksi Jadi gue banyak Balik ke Jakarta-Bali Kayak sekarang Banyak itu Jakarta-Bali gitu ya Oh Jakarta-Bali masih kuat I'm happy though I mean like Semua orang paling bilang kalau Lo hati-hati lo ke Bali Dan semuanya Jadi Jadi Hati-hatinya itu Hati-hati di Sisi apa nih Iya maksudnya dalam Kondisi kayak gini Oh oke Tapi gue bilang sih Ya There's much to be worried ya Karena ketika Lo ke Bali gitu kan Enggak Gua ngerasain Gua ngerasain Gua ngerasain Seperti yang orang-orang bilang Oh Kalau buat gue pribadi Ya ini sih perspektif orang Iya But anyway Kalau rumah rumahnya rame Ya kan Masih orang yang masih datang ke Bali Bali people welcome Ya always Always welcome Ya always welcome Dan gue juga ngeliatnya Apa Sekarang lokal pun juga bisa membantu Terutama khususnya Bali ya Itu gue udah sangat super banget sih Iya Jadi gue ngerasain banget bahwa saya Dulu, orang dulu Waktu gue ke Bali Mungkin ada beberapa certain places Yang gue rasa Aduh terlalu rame Iya Terus sekarang ini ada waktunya Untuk gue Explore lebih nih Itu yang gue rasain Udah muslik mana-mana Sepi Visitable 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 Foko berarti baru ya Punjungable Punjungable Itu di kamus Oxprod ya Oxprod Iya Punjungable Punjungable Itu sih yang paling gue Ngerasain Saat ini Waktu gue balik Jakarta Bali Walaupun kemarin Juga gue September ke sini Iya Buat ngajar Buat jadi juri Untuk kejuaraan Indonesia Somedia Association Itu Itu juga gue ngerasa Feel I feel good On the other side I feel sad You know Kalo ngeliat Bali Ya Sekipunan orang Sekarang Sekarang mulai Kelantan berbeda Tapi ya gue angur sih Ini lagi lampas Iya Ini kita lagi lampas Iya Lumis harus bernafas Belum bisa bernafas Iya Tapi di lalu kek off nya BOOM Bang 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 Baik ke bisnis Baik ke bisnis Okay Mantap Pengalaman paling terlupakan Selama lu di Bali Boom Gue Gue itu Ngerlitu Tertarik pantai Karena kulit gue udah mukha Cino Hmm Muka Cino iya, jadi gue kan, gue sukanya dingin ya kan, kan tadi kan juga di poin se-ac-nya ada lima, ya kan disini, kan aduh, dan padahal, banyak-banyak, banyak-banyak, cuma empat gitu kan ya, masalah mana, dibanding-banding di muka iya, tapi gue yang paling nggak terlupakan waktu, nah itu dia, waktu malam lu pada nih iya karena waktu itu kan gue pernah nanya sama lu gue masuk ke pantai, ada satu anak, gue lupa siapa? ngomong-ngomong, gue udah pada coba air sejun lo hmm itu sumpah, anak kamu jadi keluar air sejun? enggak, enggak, enggak sama dia enggak sama dia cuma waktu itu akhirnya gue dia eksplor sendiri kalau masih keluar jadi dia gue, gue solo, solo ini lah solo eksplorer kayak Dora yang dimana, gue ngeliat, itu ternyata another side of Bali-nya tuh ada, nggak cuma sekedar pantai definitely gue langsung, gue, kayaknya waktu itu tuh hampir semuanya peluving aja tuh gue samperin, air terjuner tapi ini tuh nggak sedih air terjuner, berapa-apa puluh meter ini yang hitungannya mungkin cuma lima meter, tujuh meter itu yang aku tunjuk, gue datengin ya just to see what happened gue suka, gue suka nature, gue suka hijau gue suka dingin, dan waktu gue datengin ke daerah Ubud lah sampe ke Lofina gue bener banget, akhirnya maka Bali tuh, ada sisi lain nggak selalu di ala selatan gitu ya di ala selatan, nggak pantai doang tapi ternyata ada hal lain yang bisa banyak banget dan ini sih sebenernya ngacut nih karena gue suka dingin, gue suka hijau, gue suka gunung, setiap itu itu ya, makanya gue, I'm really happy nah, kalau yang paling mengesalkan atau memangkan? di Bali? sejauh ini sih nggak ada ya? kita tahu deh kalau kita buka mah, kita buka pereka apa itu? tau lu? yakin? waktu di lingkungan waktu di lingkungan waktu di lingkungan ya 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 itu, ya itu sih part of the journey lah ya nggak mau dibahas nggak mau dibahas gue tak desain sopit nah, sebetulah game game ini, salah satu itu, ya tadi kan solo explorer atau single explorer gitu kan? ini juga dia anak motos nggak tahu lah iya anak motos anak moge juga malah gitu kan? malah, kalau gue bilang moge juga lah moge itu lumayan? nggak malah, masuk moge menurut gue 220 lah kan kalau iya kan gue bayangnya kan Bintar, 200 sekarang ada Vulcan, 500 Vulcan dengan nama kucing, lu? nama kucing gua, Vulcan anyway jadi, ketika di Bali tapi gue lebih Scoopy nyewa cogi nah waktu di Bali, om waktu di Bali ketika bereksplore-explore ya dengan si motor tersebut gitu kan? ada nggak tempat yang belum pernah disinggahi? tapi pengen banget kesitu gitu kan? segerung lagu segerung lagu ya om, pun lah hiking segerung gitu kan? om, mau manjat emang? atau mau ngeliat pemandangan yang ada? gue pengen liat karena selama ini kan yang tidak liat kan teman dari jauh luar cuma, oh pengen manjat gak? gue pengen tau, gue gak tau kayak apa gitu karena ya, ya of course ya dulu kan exactly waktu gue udah cabut dari situ kan gue langsung balik ke Jawa lagi kan BOOM ya kan, tiba-tiba waktu 2017 25 September 2017 jadi, mungkin udah jalan ya kan? karena gue punya sesuatu yang gak emang ketika kan jadi ini cabut duluan ya kan bener karena ya selama ini kan kita tau cuma ya ambil dari secara image-nya seperti itu kan dari jauh luar nah sekarang gue pengen tau nih sebenernya sedekat apa gue bisa desekat ke Gunung Agung Gunung Agung itu salah satu gunung yang tersakral di Bali dan gunung tertinggi di Pulau Bali ya, itu yang sebenernya gue juga respect gitu maksudnya, terutama untuk Bali culture ya kalau kita butuh kita butuh maksudnya ya gue gak bilang di Jawa gak ada yang gak ada lah sama, ya bersama ya tapi iya in general kan di Bali itu kan mereka culture-nya gak cuma yang ke tempat-tempat tertentu tapi semuanya pun juga mereka pasti menjaga kan percaya banget so that's the value of Bali itself gini gue rasa sih itu kalau makanya gue nyaman gitu gak ada lah, gak ada rasa takut oke so, Sobat Aloha demikian obrolan kita dengan Gavin Indra lu ada ini gak? iya, ada yang mau disampaikan mungkin buat Sobat Aloha yang kira-kira pengen belajar wine harus seperti apa stepnya dari bawah atau emang harus gimana dulu harus langsung ke Perancis kah atau gimana gitu kan silahkan gua yang lu sampein oke untuk Sobat Aloha basically kalau untuk minum wine banyak-banyak yang minum jangan banyak-banyak yang mabuk banyak-banyak yang mencoba yang gak enak belum tentu itu gak enak karena staking banyak range-nya gue lebih menyarankan untuk kalian mengeksplor wine mulai dari yang manis sampai yang gak manis dari yang mali murah sampai yang yang mahal itu worth to try karena yang gue percaya wine yang udah datang ke Indonesia itu udah pasti udah siap ready to drink brand-nya pun juga sudah selected seperti itu jadi gak ada wine yang gak enak itu semua itu bergantung pada palet itu yang paling penting dan dan be wise be humble sama wine lu udah jago pun juga lu harus sharing karena wine is about sharing ya share the knowledge share the history and everything and so on so keep drinking keep drinking wine drink responsibly itu kayak kayak bir iya dan responsibly minum itu saran dosa 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 tapi jangan lu bayangin cuma air putih iya neutralis harus dong air putih tetep pasti oke sosobat aloha sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dengan binatangmu yang pastinya keren-keren dari kita dan selalu akan berbagi experience journey informasi semuanya 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 pokoknya yang seru-seru yang gudang-gudang selalu bermanfaat jangan lupa di subscribe di follow juga IG-nya ada yang mau follow Gevin bisa kita mention juga disini langsung follow om Gevin mau nanya-nanya DM segala macem langsung aja siap 24 jam iya 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 kayak ini aja kayak apa partner yang start dahulu pintu darut ada di sebelah sana baik so thank you untuk selalu menonton dan mantengin kita-kita sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bye